Hai sahabat Sonora, ketemu lagi di kita bareng Dr. Shanti dan juga ada saya, Hari. Enggak kenalin menurut saya, jahat banget. Ya, host mengenalkan diri sendiri ya aku. Ini adalah host Sonora, namanya Hariya Bima. Terakhir ketemu itu kan saya sebelit. Sekarang sebelit lagi? Iya. Nah, tinggal dilihat makannya bagaimana, minumnya bagaimana, olahraganya udah belum. Udah. Makannya? Enak. Mahal nggak? Hati-hati, tanggal berapa ini? Iya, masih tanggal. Ini masih tanggal pertengahan, dokter. Oh iya, masih banyak ya jatah ya? Enggak, udah habis. Habis. Jatah utang masih ada? Ya, misalkan. Cepatnya dia mau maikin di sahabat Sonora, kita nomor ini ya. Tapi iya tau dok, kenapa ya? Hati-hati loh. Kok hati-hati? Apa? Minggu lalu katanya nggak apa-apa. Kalau sering sembelit, itu ujungnya nggak enak. Ujungnya sulit. Sembelit ujungnya sulit. Makanya jangan melilit. Makanya jangan melilit. Kenapa ujung-ujungnya sulit? Karena sembelit yang tidak diterapi dan berulang-ulang itu bisa berakhir pada macam-macam penyakit. Ini jangan hirumin dong. Nah, dikasih tau. Emang apa aja? Takut-takutin sedikit ya? Iya. Bisa wasir. Wasir tau kan? Enggak. Wasir-wasir. Itu yang kalau di, maaf di bagian anusnya, itu kayak ada benjolan. Terus kalau up, suka keluar netes darah. Itu dampak paling parah? Atau salah satu? Oh belum, itu salah satu. Masih ada salah dua, salah tiga, salah empat, salah lima, salah enam. Banyak. Makanya sembelit itu harus menjadi perhatian. Kita harus bereskan. Kita cari tau sembelitnya ini kenapa. Karena sembelit itu ada dua macam. Ada apa nih? Sembelit karena fungsional, Sembelit karena organik. Misalnya gimana nih? Kalau karena fungsional, itu paling gampang diobatin. Karena itu hanya karena pola makan yang salah, Minumnya yang kurang, olahraganya yang kurang. Tapi, jadi dalam arti dia organnya itu gak ada apa-apa. Tapi kalau sembelit yang karena organik, jadi yang sifatnya sekunder, Itu biasanya ada penyakit yang mendasarinya. Entah ada benjolan yang misalnya tumor atau kanker di saluran bawah, di usus bagian bawah, di usus besar, Sampai ke daerah anus, ada sesuatu yang menghambat keluarnya kotoran. Itu namanya yang organik. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu diberesin penyakitnya untuk mengobati konstipasi sebelit yang sifatnya organik. Jadi kalau misalnya ada benjolan, ya benjolnya dibuang. Masanya itu benjolan di dalam usus besarnya dibuang, Maka buang air besarnya akan jadi lancar. Atau misalnya mungkin gak ada benjolan, salurannya bagus, tapi persarafannya jelek. Bisa juga? Bisa. Nah, kalau persarafannya jelek kan dia gak mau memompak. Jadi sebenarnya usus kita itu bergeraknya itu per segmen. Bentuknya kayak selang, terus dari atas ini nanti dia meremas ya. Jadi dia berkontraksi meremas, nanti isinya kan kepencet ya. Apa namanya, bergerak. Bergerak ke bawah, turun ke bawah. Nanti abis ini dia akan melonggar, nah yang bagian bawah ini, segmen ini dia akan mencet lagi. Jadi dia bergerak terus. Dia kontraksi terus gitu. Jadi dari atas masuk, dipencet ke bawah, turun ke bawah. Dipencet lagi, turun ke bawah. Jadi dia bergeraknya dengan gerakan peristaltik. Kalau sarapnya gak berfungsi berarti gak ada ya? Kalau sarapnya gak berfungsi, gak ada yang mencet. Kalau gak ada yang mencet kan dia geraknya gak bisa gitu. Atau bisa juga karena hormon. Hormon misalnya hipotiroid, itu dia gerak di dalam organnya itu semua melambat. Tidak hanya gerak khusus, tapi juga gerak jantung. Jadi jantungnya juga slow-slow, pelan-pelan. Nah itu penyakit-penyakit seperti itu, semua penyakitnya itu diobati, sebelitnya betes. Itu tahunya gimana dong, kalau ternyata kita kena yang fungsional, kita kena yang organik, itu tahunya dari mana? Biasanya kalau kita sembelitnya berulang terus-terus, kita udah harus tanda tanya. Perbaiki pola hidup, kayaknya makan serat udah banyak. Makan buah, makan sayur, udah. Minum, udah. Terus gak sembarangan makan gitu ya. Maksudnya makan obat-obatan. Karena beberapa obat-obatan bikin sembelit. Beberapa vitamin bikin sembelit juga. Jadi kalau saya gak sembarangan minum obat gitu. Terus makan serat sudah banyak, minum air putih sudah banyak, olahraga juga udah. Kok masih sembelit? Sembelitnya terus-terus lebih dari 3 bulan, lebih baik ke dokter. Untuk periksa, cari apa ada penyakit yang mendasari atau tidak. 3 bulan itu berarti yang perlu perhatian selama 3 bulan itu? Iya. Tapi kalau mau aman, 2 minggu gak beres. Dengan misalnya udah nyoba silium, tambahan serat. Udah nyoba daun senak. Udah makan buah, makan sayur, udah minum segala macam. Udah dicoba gak bisa juga. Batasnya sih sampai 3 bulan. Tapi kalau bisa 2 minggu, kita udah mulai tanda tanya. Udah waspada gitu ya. Karena sembelit dibiarkan gak cuma wasir. Dia bisa menyebabkan robekan pada anus. Kalau robek, kemana-mana ntar? Ya kalau misalnya kotorannya besar sekali dan orang yang ngedennya hebat, robekannya bisa agak lembar. Kalau dia cuma ngedennya gak terlalu kuat, dia cuma robek sedikit. Cuma perih aja. Cuma itu gak terlalu berbahaya. Kalau cuma robeknya gak terlalu itu ya? Yang agak serem, doll. Anusnya doll. Gimana coba itu? Berarti gak ngeden udah dia keluar? Iya. Jadi nanti kalau misalnya anak kecil ngompol kan keluarnya pipis. Kalau ini bukan karena dia ngompol atau gimana. Tapi karena katupnya itu sudah kendor. Jadi dia bisa terjadi dia buang air besar tanpa disadari. Jadi dia tidak bisa mengontrol. Kalau kita kan bisa mengontrol. Kalau kita lagi berdiri belum sampai toilet kan kita menahan dulu gitu. Bisa kita kontraksikan, kita tutup lubangnya gitu kan. Tapi pada penyakit yang karena misalnya sebelitnya dibiarkan terus-terus, dia doll, dia terbuka. Sehingga kotorannya bisa lolos tanpa kita sadari. Nah serem kan? Tau-tau abis makan jengkol gitu. Arya, kok agak-agak? Nggak, ini tadi ada yang lewat. Ada yang lewat gitu. Bisa juga sampai jebol. Bagian ususnya itu keluar. Usus besarnya, sebagian dari usus besar keluar. Itu mungkin orang awam kenalnya sebagai turun berok. Emang itu? Bisa keluar. Jadi bagian dari usus besar keluar melalui anus. Berbahaya tidak tetapi tidak menyenangkan dan harus segera diobati. Paling nggak 2 minggu tadi udah guduin segera gitu ya? Iya, udah-udah harus khawatir lah. Maksudnya udah bertanya-tanya, kenapa ini? Jadi jangan dibiarkan. Terus bisa juga infeksi usus. Kok macem-macem sih jadi? Iya makanya sembelit itu jangan dianggap sepele. Walaupun tidak mengancam jiwa, ujungnya banyak. Udah salah berapa tuh? Bisa wasir, bisa inkontinensi, buang air besarnya tidak terkontrol. Bisa jebok, turun ke bawah ususnya. Bisa terjadi robekan di dinding anus, bisa terjadi infeksi. Macem-macem kan? Lima loh itu dan. Masih banyak sih kalau disebutin terjadi kuliah. Kuliah ke dokter. Itu baru lima aja udah serbang. Tapi terus abis itu bisa ada komplikasinya juga berarti? Iya. Dan sembelit juga jangan dianggap remeh. Karena sembelit itu sebenarnya bukan penyakit. Itu gejala. Gejala dari sesuatu yang lebih krusial. Iya. Kalau cuma karena salah makan, kurang minum, dan kurang olahraga begitu diberesin, dia akan beres. Tapi kalau dia merupakan penyakit, kan tadi dua sebelit yang fungsional itu karena gaya hidup aja nggak ada apa-apa. Organnya bagus. Hanya fungsinya aja yang agak ngadat sedikit. Atau organik. Nah kalau yang organik ini yang serem. Coba bayangin. Sebelit-sebelit tau-tau kanker. Anaknya kanker juga? Kanker usus ya? Kanker usus besar. Kanker usus ya. Kanker usus besar. Itu salah satu gejalanya yang membuat orang harus waspada itu adalah susah buang air besar. Walaupun dia bisa juga sebaliknya. Diare. Jadi terjadi perubahan pola buang air besar. Jadi misalnya orang yang biasa buang air besar tiap hari. Ini kok jadi tiga hari sekali atau dua hari sekali gitu. Atau yang sehari biasanya dua kali ini. Kok jadi agak jarang gitu. Agak jarang gitu. Dan disertai keluarnya darah ketika buang air besar. Turun berat badan. Nah itu bisa merupakan tanda kanker. Jadi jangan ah cuma sebelit doang gitu. Hati-hati. Karena itu bisa merupakan gejala dari macam-macam penyakit. Nah serem kan? Ya serem nggak serem sih kalau serem. Tapi harus tahu. Harus tahu. Iya. Soalnya ternyata dari sepeli doang. Bukannya harus takut. Harus tahu supaya bisa waspada. Bener-bener. Bener-bener. Siapa sangka coba cuma dari BAB? Ya nggak cuma sih. Ya cuma ya. Ya cuma. Dari sekedar BAB doang tapi ternyata bisa sampai kanker loh. Sebelit doang gitu kan. Karena orang sekarang kayak remain. Biasa semblin ntar juga sembuh gitu kan. Eh balik lagi. Padahal itu kalau misalnya kanker diketahui cepat. Itu angka kesembuhannya lebih tinggi. Kalau misalnya orang yang hamil. Itu pada awal-awalnya bisa terjadi gangguan. Iya. Mirip-mirip berarti ya Bu. Karena dia ada perubahan hormonal. Oh. Dan bisa juga ketika si bayi makin besar. Dia juga sebelit. Karena. Kehalang ya. Jadi bayinya itu makin besar. Maka rongga di perut itu penuh dengan si anak. Dan si janin akan menekan ke arah belakang. Ke arah usus besar dan anus gitu. Ke bawah. Sehingga si kotoran mau lewat tuh agak sisa gitu. Sempit gitu lah. Hmm. Bisa. Seperti itu. Saya makin ini tau jadi kayak. Aduh jangan-jangan sembelitnya. Iya gitu kan. Berarti yang perlu dedekan gak cuma saya doang dong ini. Mungkin kalau sahabat-sahabat juga ada yang rasain gitu kan. Sebenarnya bukan takut. Waspada. Waspada lah. Waspada bukan takut. Ini gak nakut-nakutin loh ya sahabat-sahabat. Iya bener-bener. Hanya mengedukasi supaya kita tidak menganggap remeh hal yang. Oh cuma sembelit doang gitu. Coba lebih perhatian pada tubuh sendiri. Itu dia. Memang kelihatannya agak menjijikan. Tapi setiap kali kita buang air besar dan buang air kecil. Itu diintip dulu yang dibuang. Itu bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Karena beberapa penyakit itu bisa ketahuan melalui buang air besar. Bentuknya tadi. Iya. Kalau dia warnanya putih, hati-hati. Jangan-jangan ada gangguan di hatinya. BAB. Warna putih ada? Iya. Kalau dia buang air besarnya misalnya warnanya hitam, hati-hati. Jangan-jangan ada perdarahan di atas lambung. Hitam atau coklat tua? Hitam dan coklat tua. Oh. Karena itu terjadi perdarahan. Darah kan ada besinya. Nah di asam lambung ada HCL. Asam lambung itu HCL. HCL dengan besi. Kalau digabung terjadi reaksi yang akan mengubah warna besinya. Jadi besinya itu jadi warna gelap. Jangan tanya saya deh reaksi kimianya. Maaf ya. Ternyata dosen biologi bukan dosen kimia. Ternyata dua jam lagi itu. Coklat tua, hitam sama putih tadi itu ya. Sebenarnya buang air besar itu warnanya itu harus kita perhatikan. Kalau berbeda kita harus mulai waspada. Kalau cuma beda sekali doang misalnya. Kau merah. Tapi tadi abis makan buah naga. Ternyata aja. Yang bagus berarti yang warna apa? Kuning. Agak kekuningan gitu ya. Kuning, coklat-coklat masih oke. Tapi warna buang air besar dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Jadi kalau kita makannya. Tadi paling gampang buah naga. Ya di bawah agak-agak merah. Iya saya juga pernah kaget itu kencing kan. Kok merah gitu kan. Dan beberapa jenis obat-obatan juga mengubah warna urin juga. Jadi sebelum disiram diintip dulu. Tapi kebanyakan pasien saya kalau suruh ngecek. Ih dokter jijiat tuh. Nah kan keluar dari tubuh sendiri. Kalau tekstur gimana? Kan ada yang bentuknya keras. Ada yang agak encer. Ada yang encer banget. Yang bagus yang mana? Yang bagus yang seneng. Yang seneng itu yang lurus. Bisa agak panjang gitu ya. Terus dia tidak bergumpal-gumpal. Tapi juga dia berbentuk. Karena kalau nggak berbentuk takutnya dia mengarahnya ke diare. Gitu. Jadi benar-benar harus diintip dulu. Jangan langsung pluk. Langsung disiram itu. Karena berbagai penyakit bisa dilihat dari belakang. Oke. Makanya minum juga penting selain makan serat. Dan olahraga jangan lupa. Tetap ya? Terutama olahraga yang menggunakan kaki. Jadi jalan, berenang, sepedaan. Itu membantu kontraksi otot perut. Supaya gerak ke belakangnya lancar. Lancar jaya. Lancar. Apalagi kalau sahabat seorang minum vegeta nih ya. Ini bisa bikin lancar lagi nih. Karena soalnya disini ada kandungan-kandungan yang bisa melancarkan buang air besar. Ntar, saya mau minum dulu ya dok ya. Siapa tuh habis ini saya selalu minum terus hilang. Terus nanti kelar syuting langsung deh. Dan sahabat seorang pokoknya kalau emang udah kerasa yang agak-agak beres di perut gitu. Kan jangan anggap sepele. Langsung konsultasi gitu kan. Atau kalau misalnya mau jaga pola makan dulu, batasnya 2 minggu. Jangan lupa juga buat dengerin Health Corner setiap hari Senin pukul 7 malam sampai 8 malam. Hanya di Sonora Part Talk KG Radio Network. Bye!